Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan materi tentang metode numerik Kali ini sebelum kita bahas teori lanjutan dari metode numerik Saya akan berbagi bagaimana Menggunakan aplikasi RStudio Yang mana aplikasi RStudio ini adalah aplikasi Yang bisa membantu kita di dalam Menyelesaikan berbagai bermasalahan atau persoalan Di matematika Kita langsung saja buka RStudio Nanti linknya juga akan saya masukkan ya Di deskripsi, Anda juga bisa akses benarnya Linknya sudah ada di sini, di e-learning Tapi silahkan nanti dicoba Kita coba buka dulu Ini adalah situsnya RStudio Matemat RStudio Jadi ini sebenarnya sama Hampir sama dengan MATLAB dan yang lain Tapi MATLAB itu berbayar Jadi secara lisensi kita harus bayar Dan RStudio ini tidak Tidak berbayar Alias gratis Dengan kualitas yang Bagus gitu ya Dengan kualitas yang bagus Kita bisa lihat di sini produk yang dipakai Walmart Kelas dunia NASA pun juga pakai RStudio ya Untuk mengenalisa berbagai datanya Dia pakai RStudio Ini NASA Nah, berarti ini tidak dilakukan lagi Apalagi jika hanya untuk Mengelah atau membantu kita Dalam menyelesaikan permasalahan matematis Di metode numerik Nah, di sini kita Bisa coba download Tempatnya di sini Download Ada berbagai macam Versi ya Bisa sesuaikan dengan perangkat Anda Masing-masing Kalau Anda punya Windows Bisa download Windows Linux bisa Linux Mac juga ada Dan di sini juga ada yang berbayar Yang gratis Ada untuk yang server Tapi kita pilih yang ini ya RStudio Desktop Nah, di sini Anda sebelum menginstall RStudio Anda harus menginstall ini dulu Ini adalah engine Atau sistem yang harus Tendensi yang harus diinstall dulu Sebelum kita menginstall RStudio Ini diinstall dulu Kemudian Kalau kita pilih RStudio-nya Kita bisa tentukan di sini Windows 8 Atau Mac Atau Ubuntu Dan sebagainya Nah Yang paling gampang Anda bisa langsung saja Nanti buka situsnya Ini simple Ketika ini sudah selesai Diklik-klik-klik Ganti art ini Di-download dan di-click Tidak perlu saya Demonstrasikan ya Install ya Nah Jika sudah jadi Jika sudah selesai Inilah tampilan Dari RStudio Tampilan ini Menurut saya Jadi Ini saya menurut Ini juga Tapi segini Kalau nanti Anda menggunakan Windows juga sama Seperti ini Tidak ada perbedaan Tidak ada masalah Nah Apa yang bisa dilakukan Kita bisa Utamanya di sini Nanti menggunakan RStudio ini Kita gunakan Untuk menggambar Plot Atau Apa itu nanya Purva Dari fungsi yang Kita inginkan Jadi sebenarnya Di dunia nyata Begitu ya Kalau misalkan Ada permasalahan Sehingga Permasalahan ini Kita modulkan Menjadi sebuah fungsi Kita Bisa Menentukan Nilai awal Dari sebuah fungsi Atau nilai Titik awal Jika misalkan Metodonya terbuka ya Misalkan Metodonya terbuka Fixed point Iteration Misalkan Itu kan Disoal Dengan Nilai awal Segini Nah Kita bisa Menentukan nilai awal Itu dari Plot Jika kita sudah Gambarkan plotnya Nilai awalnya Bisa kita Estimasi Dengan lebih gampang Untuk Menghindari Apa Menghindari Kesalahan Atau Divergent ya Nah Di sini Sama seperti Kalkulator ini Jadi RStudio Juga bisa Berfungsi sebagai Kalkulator biasa Misalkan 5 Sorry 5 Tambah 5 Tambah 4 ya 9 3 Dikali Kali pakai bintang ya 6 Misalkan 4 Pangkat 2 12 Pangkat Atau Akar Kalau akar Pakai SGRT ya Misalkan SGRT Ini sudah Ini sudah ada Tipsnya juga SGRT 16 4 Gitu Apalagi ya Absolute ABS Pakai absolute ya Absolute 3 Absolute Absolute itu berarti Tidak boleh negatif Coba lagi Absolute Min 3 Terus Terus Exponent Exponent Tangkap Yang Exponent Sin Mal 0 Tan 1 Seperti Itu Nah Terus Kita juga bisa Membuat Sebuah Fungsi Misalkan Misalkan Oke Mungkin Jangan Fungsi dulu ya Plot Dulu aja lah Kita mau Gambar Mungkin kita Mau Menggambar Sebuah Plot Nah Anda juga bisa Kalau misalkan Bingung Anda Tanya disini Help Disini ada App Help ya Yang bisa digunakan Untuk membantu kita Di dalam Misalkan Rumusnya ini Bagaimana gitu Misalkan Saya mau membuat Kurva Kurve Kurve adalah Three function Plot Ini digunakan Untuk menggambar Sebuah plot Fungsi Ini XPR ini adalah Expression atau function Dari mana Sampai mana Kita coba Saja Misalkan Kurve Nah ini Oh sorry Kita Buat dulu fungsinya ya Misalkan Namanya adalah Oh ini Saya sudah punya Tadi sebelumnya Ini Function Fungsinya ini Misalkan ada X Angka 2 Minus 10 Atau Atau Gini Atau Kita Verlaku Atau Fungsi 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 5 Misalkan Kemudian Function Function X Kurung Buka Jangan ditutup Dulu Ini jangan ditutup Dulu Ini kurung Tutupnya Saya Biangkan ya Atau Kita baru Ketikan Biar lebih mudah Dibaca Ini sebenarnya Kita ketikan Misalkan X Pangkat 4 Min 12 Kurung Tutup Ini Maka Akan Terbuatlah Fungsi 5 Tadi Yang kita Baru Buat Fungsi Ini Bisa Kita Panggil Pakai Untuk Membuat Sebuah Kurva Gitu Ya Go Fungsi 5 Ya Go Fungsi 5 Komah Kemudian Fungsi 5 Prong Kita kasih Warna 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 Color 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 Warna nilai awalnya, misalkan nilai awalnya adalah 0 kemudian n nya 100 n ini berarti batasnya gitu ya terus ini kita coba apakah jadi oh iya ini jadi kurva nah ini jadi kurva ya gampang ini nanti bisa dicoba lagi untuk curve ini anda cari di internet banyak bagaimana menggambar sebuah curve tapi secara umum seperti ini fungsinya nanti bisa kita tentukan kalau mau gambar garis garis memotong gitu misalkan namanya ABLINE kalau nggak salah ABLINE nah ini ABLINE ABLINE apa itu ABLINE fungsinya ini menambahkan satu atau lebih garis lurus melalui plot yang sedang berjalan ini giren plot ya bahkan ABLINE A1 sorry ABLINE A sama dengan 1 B sama dengan 1 ini aja bisa sih coba antar 1 mana 1 oh iya 1 nggak ini ini gambar garisnya dikatin nih tapi nggak masuk karena dia di negatif kan ini gambarnya di negatif berarti saya saya nanti misalkan min min plus ya minus plus ya kita coba-coba ya harusnya begini oke ini tidak ada masalah ini tidak ada masalah gitu nanti kita coba untuk secara real nanti kita coba di video lain berkait dengan Newton-Raphson ya untuk menyelesaikan fungsi di Newton-Raphson saya cukupkan sekian ini perkenalan saja terkait dengan aplikasi RStudio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh